Intro Aduh senang banget kerja bakti di teman-teman sama cewek-cewek cakep nih Bantuin Ato'ah, bantuin ini, 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 ini Aku jujur ya, sebenernya aku tuh males tau gak kerja bakti gini Kenapa? Ya mendingan aku kerja buat masa depan kita nanti Kamu tau gak bedanya sapu sama kamu? Apa tuh? Kalo sapu untuk membersihkan debuk Kalo kamu untuk membersihkan luka lama aku Ya Apa, apa, apa Kamu punya gelas kosong gak? Ada, kenapa tuh? Bener Iya buat apa? Buat penampung tetesan cinta aku sama kamu Ya Hei, kamu punya tali rafian gak? Buat apa? Buat pengikat hati aku yang terus berdebar ketika kamu dekat dengan kamu Ya gimana ya? Bantuin dong Assalamualaikum Nah, ada Ami Iya pak Ada cerita, Ami Ya Bapak Ini bapak Bapak lagi bagi-bagi Sembako 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 Kalo bagi-bagi ini hubungannya berbuat baik Tidak ada hubungannya dong Sama pemilihan Ya kebangetan aja kalo udah dibagi gak milih Tidak ada hubungannya Pegang ya sampe ya Oke Pegang ya Ya ampun makasih ya bapak Ya sama-sama Dua Dua ya Kamu juga ya dapet ya Hari ini saya udah bagi-bagi sembako Suatu saat mungkin saya juga bisa bagi-bagi hati dan kesetiaan saya buat rakyat saya semuanya Oh betul Gak apa Tapi temen-temen jangan percaya deh sama dia Kenapa Dia ini kan sering banget bohongin cewek-cewek Cewek aja dibohongin apalagi rakyat Ya Iya Gitu ya Oh gitu Aku ditarik lagi pak Satu aja Kamu ngomongin saya di belakang Satu-satu aja deh Yuk Yuk ditarik pak Satu Satu biar semuanya adil Semua satu-satu Kecuali kamu Kamu bisa aja mau dua mau tiga gak apa-apa Aku juga siap kok Itu aku Hehehe Kamu udah berani sekarang Hehehe Hehehe Ya udah Yang penting kan selalu udah berani ya Nama kamu Oke Terima kasih 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 Ya ampun deh Kamu dari warga mana deh Dari RW8 RW8 Iya saya di RT2 tidur anak saya Iya deh Sampai muterin 3 RT2 tidur-tidur Rewel dari malem Rewel dari malem Rewel dari malem Rewel dari malem Emangnya kenapa Tanya papanya Ya 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 Banyak aneh-aneh ya Sabar ya Kalau kamu maaf Kamu udah punya pacar lu masih Aku kan jomblo Kalau kamu Udah suami Kalau kamu udah berapa kali Kamu nikah Jadi pejabat Ini ceritanya Jadi pejabat Belum ada siapa-siapa Ya udah gini pak Tenang aja pak Kita sebagai rakyat Pasti pilih bapak Asal bapak Kalau memang sudah janji-janji Janjinya itu direalisasikan pak Jangan cuma ngomong doang Pasti dong Pasti dong Ya kan? Ya kan sayang Ya sayang Kamu deh udah punya rumah belum? Aku belum punya rumah Ya tinggal lah di rumah bapak Hei 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 Kok jadi warga yang marah kan Teramah teramah Duangin ya Gak diri banyakan lagi Dia memang udah punya rumah Tapi tangganya belum ada pak Jadinya? Belum rumah tangga pak Baik Ya udah Ya udah udah Kalo gitu Kan mau bagi-bagi sembako Aku panggilin masyarakat yang lain ya Oke gak pak Oke ya Buat suami kamu juga ya Enggak ini Buat dibagi yang lain nanti Ya satu ya Yaudah 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 Ya ampun lucu banget, dan dingtang-dingtang, kamu kenapa nangis? Apa? Oh nangis sama kia, pak? Baterainya belum di charger. Aneh-aneh aja ya, warga-warga di sini. Itu begini aja, pak. Kenapa nih? Saya bisa bantu bapak untuk menangkap pemilihan. Tapi tolong, pak, tamangin, pak. Pak, ini harus sebagai bapak pejabat negara, ini harus dinasehatin, pak. Kok dinasehatin? Karena begini-begini merusak generasi bangsa, pak. Iya, karena saya kan bekerja, pak, dimana saya minta-minta, pak. Iya, tapi kan kamu masih bisa pilihan kerja yang lain, dong. Kamu punya berkeluarga nggak? Nggak, saya sendiri. Ibu, punya ibu? Nggak ada yang menganggap saya anak, pak. Saya sebatang para. Nggak punya ayah, nggak punya ibu? Nggak punya, pak. Saya mau, pak. Mau cita-cita kamu mau jadi apa, dek? Aku mau jadi rias penganten, pak. Pak, bagi dong. Bapak kan dermawan, kan? Iya, ini. Eh, makanya saya kasih tau sama kamu. Kamu dagangannya sepi, makanya kalau ngamen jangan di lampu merah. Kenapa? Ya kalau di lampu merah, ya bagaimana? Meringan kamu di lampu hijau, jadi cepat ketabrak. Aduh, masalah. Terima kasih, pak. Terima kasih, ya. Dek. Dek mau kemana? Pak. Pesen saya cuma satu. Apa tuh? Awas ketemu Satpol PP ya, dek. Keluarga aja pada begitu ya. Iya, namanya juga. Kamu sendiri lah. Gua ini dua. Gua ini dua. Gua ini dua. Ini dua. Ini gua. Eh, gua dua. Kepala rumah tangga. Satu orang, satu. Satu orang, satu. Tidak, sayang. Saya masih ada adek saya, keluarga saya, emak saya. Lai udah ini gua. Gini gua berarti. Eh, kalau ini gua kan lu makan juga. Eh, eh, eh. Jangan ribet. Ribut. Ini ada pejabat, tolong dihargain dong. Iya, Pak. Nyawer lagi dong. Nyawer lagi dong, Pak. Aduh, penta, penta. Nyawer lagi. Kalian ini kan satu rumah. Kalau satu rumah sembahkonya bareng-bareng. Gak bisa begitu, Pak. Gak, kalian suami istri. Ah, saya suami istri. Ya, suami istri masih rebut-rebutan. Tapi makannya kan banyakan dia. Banyakan lu, enak aja gua jambak. Eh, nasi dua tumpuk, ah. Eh, kan makan banyakan dia. Iya. Makan pakai apa? Beras, kan? Beras. Kamu kalau makan di nasi, bisa nggak ngitung jumlah beras? Gak bisa. Nah, itu pun rasa pengabdian dia buat suami. Tidak pernah ada hitungannya. Oh. Ya udahlah. Kalian sekarang pelukan. Sama-sama. Oke. Yaudah. Yaudah. Kalian harus saling menyayangi dong. Yaudah. Pokoknya ntar lu, wah ini buat lu. Yaudah gua berasal lu minyaknya deh. Yaudah, ayo. Kenapa pada rebutan sih ya di sini ya? Pada rebutan. Iya, nama itu juga. Pak, gak apa? 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 Saya belum makan. Kenapa, Pak? Saya belum makan dari seminggu yang lalu, Pak. Bapak belum makan dari seminggu yang lalu. Saya belum makan. Padahal kalau buat kesehatan 2 minggu bagus tuh. Sekalian seminggu lagi. Kita tak boleh kubur, Pak. Enggak, ini kamu kenapa sih? Ini kenapa? Warga kok ada yang begini? Saya sebatang karak, Pak. Saya gak punya pekerjaan. Pak. Saya hanya pelumung, Pak. Seperti ini yang harus kita tolong, Pak. Tapi, bentar ya. Kok kayak... Ah, bener deh. Apa-apa, Pak? Nih, ini jangan lupa, ini adalah calon pejabat. Nanti tolong pilih dia, ya. Oh, iya. Tapi gak foto dulu, biasa dipoto instastory, Pak. Enggak penting. Karena bagi saya, apa kalau kebaikan gak boleh di sosial media. Yang penting tertanam di hati kamu untuk milih saya, ya. Makasih, Pak. Yaudah. Cuman satu. Iya, nanti kalau ada tambahan, nanti berikutnya dikasih lagi, ya. Sabar, ya. Minta. Sabar, ya. Udah minta celamitan lagi. Warga-warga begini pada begitu sih, Pak Rapi. Tapi sekarang saya percaya, Bapak ternyata hatinya mulia, ya, Pak. Iya, Pak. Apa segitu ikhlasnya? Iya. Memberikan tanpa instastory. Rata-ratakan pejabat sekarang ini kalau mau dikasih, langsung instastory dulu. Bapak sama sekali tidak melakukan hal itu. Pak, tangan di atas itu lebih baik. Dan saat kita memberi lebih baik, jangan ada orang yang tahu. Biar menjadi Allah yang jadi saksi buat kebaikan kita. Dari episode satu sampai sekarang. Baru sekarang, Bapak benernya, Pak. Tadi juga baik. Pak, orang yang tadi kemana, ya, Pak? Lah. Tadi kayaknya pergi, emang. Emang kenapa sih? Tadi masuk ke sini, kan, Pak? Coba deh. Tapi nggak keluar-keluar lagi. Mas? 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 Ih, kamu ngapain, ya? Aku lagi mandi. Aku lagi mandi. Ternyata. Wah, orang ini. Pak, orang ini menimbun, Pak. Bukan, Pak. Itu, Pak. Saya cuma punya satu doang. Coba lihat, Pak Rami. Sini, sini, kamu sini. Oh, dia menimbun, Pak. Satu. Ih, bukan. Dua. Tiga. Bukan, Pak. Empat. Semuanya, Pak. Dia timbun semuanya, Pak. Oh. Ampuh, Ampuh. Ini, Pak. Ada apa lagi? Ada apa lagi ini? Ustaz. Iya. Ini pura-pura miskin. Ternyata dia menimbun semua. Nggak ada. Kamu mempitnahan. Tidak ada bukti, ya. Tega kamu, ya. Air mata kamu jual hanya untuk. Tidak, aku dipitnah, Pak. Iya. Aku dipitnah. Apa hukumnya kalau orang pura-pura miskin? Pura-pura miskin dan menimbun sebako yang bukan memanfaatkan kebaikan orang lain. Seakan-akan dia memakan bara api. Allah. Wakbar. War. Ada kedustaan, ada pembohongan, ada kezaliman, ada hak orang yang harusnya diberikan kepada orang lain. Tapi justru dia ngambil. Ampun, Pak Ustaz. Ampun, aku taubat, Pak Ustaz. Lalu kamu? Aku taubat. Dengarkan baik-baik. Maukah engkau memakan bara api? Nggak mau, Pak Ustaz. Tolong, ambilkan api dulu. Jangan, Pak Ustaz. Itu dikasih api. Contoh dulu. Contoh dulu. Iya, contoh-contoh. Saya kelepung nanti. Kenapa, Pak Ustaz? Karena, mohon maaf, jangan pernah menampakkan sesuatu dalam arti yang mengemis. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi, menerima, meminta. Nausubillah, meminta-minta. Akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging bukan. Allah Akbar. Bahkan, Nabi SAW mengingatkan ini. Yang ketika seseorang mempunyai niat yang tidak baik saja, maka itu bisa dihukumi, dia melanggar. Artinya, ada seseorang berpura-pura berhutang. Padahal dalam hatinya dia tidak mau bayar hutang tersebut. Maka dia sudah dihukumi adalah orang yang mencuri. Subhanallah. Dan orang yang meminta-minta di hari kiamat kelak, dibangkitkan dalam keadaan tidak mempunyai daging muka. Subhanallah. Kalau saya nanya, boleh nggak? Mau Anda dibangkitkan? Nggak mau. Sekarang aja dia udah nggak punya muka, Pak Ustaz. Enak aja punya. Pak Ustaz, kalau misalnya saya nyolong diem-diem, terus nggak ketahuan, itu boleh nggak? Astagfirullah. Kan diem-diem. Semua pengambilan hak orang lain, itu tanpa ridho ya, itu akan mendapatkan azab yang sangat muda. Ya Allah. 40 hari doanya tidak diijabah. Pasal Anwar kemarin sakit, nggak sembuh Anwar. Anda mungkin bisa lolos di pengadilan dunia, di pengadilan manusia, tapi Anda tidak akan pernah bisa lolos dari pengadilannya Allah. Astagfirullah. Ini itu pejabat. Enggak, pejabat baik. Allah maha pengampun, setelah kita mengambil sesuatu, nausubillah, tapi Allah menunggu 6 jam. Jangan sampai engkau mengembalikan haknya orang. Jadi sebelum cukup 6 jam, ambil, kembalikan, kembalikan, cari siapa yang punya. Ambil semua. Cari, cari, cari. Jangan sekali-sekali mengambil hak yang bukan hakmu. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, lama banget sih nih. Apa nonton? Ah, silakan di dingit buaya. Buka pakai apa lagi ya? Dari tadi nyari makanan, nggak nemu-nemu nih. Si Anwar juga belum datang dari tadi. Duh. Uwela, semangat banget romannya. Dikapet gajian apa? Harus dong semangat. Dari tadi, apa sih? Gua liatin, ya ampun. Masih aja nyari makanan, nggak beres-beres lu. Iya, belum, War. Masih bingung nih. Pas buka puasa, tadi makan apa ya? Bingung. Makannya tadi pas buka, baru sempet minum doang. Sebenarnya sih, pengen makan mie instan. Tapi mie kan nggak sehat, War. Aduh, Bu Alpan, norok banget sih. Tinggalin zaman nih sekarang ya. Aku kasih tau ya, kalau mau makan mie instan, nggak usah khawatir lagi kalau nggak sehat. Kan udah ada ya, mie instan yang sehat. Nih, ini dia nih. Mayora Mie Over. Eh, bentar-bentar dah. Ini kan mie yang lagi viral itu kan, War. Teman-teman gue kemarin, pada ngomongin mie Mayora Oven. Katanya beneran sehat, War. Bener dong, Po Alpa. Mayora Mie Oven itu ya, pilihan lebih sehat. Karena proses-proses di produksi. Produksinya itu di pabriknya dengan cara di oven, bukan di goreng. Tuh, udah ada di kemasannya tuh. Di oven, bukan di goreng. Makanya bentuk mie-nya juga ya, Po. Nih bisa lihat ya. Kita bandingkan. Tuh, mie-nya itu lurus-lurus. Iya kan, kelihatan kan. Nih, ini tuh, udah goyang, ini kan. Terus, bukti lainnya juga ya, Po. Pas lagi dibikin, air remusnya itu jernih. Agak keruh. Berarti tandanya mie-nya bener-bener sehat. Wah, iya. Air remusannya jernih. Tapi biasanya kan kalau mie sehat tuh, rasanya kurang, nggak enak itu, War. Aduh, Po, apa? Aku kasih tau lagi ya. Kalau mayorami oven ya, di jam itu enak banget. Karena terbukti lagi sama ini. Terbukti apa lagi, War? Nih, dari ini nih. Dari bumbunya aja beda dari yang lainnya. Bentuknya tuh pasta. Jadi pada saat dimasak ya, Po, itu bakalan medok banget rasanya. Medok banget. Iya, terus biar nggak bosan lagi ya. Nah, ini dia. Taraaa. Tuh. Ini ada tiga varian rasa lainnya juga yang pastinya bikin ngiler ya. Ada rasa mie goreng, bawang goreng. Terusnya ada rasa gulai sultan. Wow. Dan ada rasa kuah iga. Gue jadi penasaran deh. Mau cobain dong. Selamitan beli dong, Ah. Iya, kan mau cobain. Tadam. Aku udah buatin buat apa nih. Makasih, Luar. Nih, kita makan bareng-bareng ya. Makan ya. Tuh. Lihat tuh, mie-nya lurus kan, terbuktikan. Buktikan. Kita cobain ya. Makan ya. Bismillahirrahim. Mari, Mam. Hmm. 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 Ini bener-bener enak banget. Hmm. Selian, ini enak banget. Hmm. Mie-nya tuh kenyal, terus bunyanya tuh meresap. Bapak, ini enggak cuma serius enaknya juga ya. Tapi, serius juga sehatnya. Cocok banget buat buka puasa dan juga sahur. Nah, kalau pengen makan yang enak-enak, makan Mayora Mie Oven. Enaknya dapet, sehatnya juga dapet. Oke, Vic. Mula sekarang, gue mau beli mie instant buat stok di rumah. Aku pilih yang baik dan sehat aja ya. Kayak, Mayora Mie Oven ini. Jadi, enggak khawatir lagi, War. Bener dong. Penonton! Hoi! Buat sobat berkaya ada di rumah juga, harus cepatkan beli ya, dan cobain Mayora Mie Oven-nya. Mayora Mie Oven. Mie-nya lurus, enak, pilihan yang sehat. Terima kasih telah menonton!